Oke, ketemu lagi sekarang di materi selanjutnya yaitu tentang ADC, Analog to Digital Converter. Kita akan mensimulasikan ADC, bukan ADC ya, ADC, Analog to Digital Converter dengan Roteus, jadi hanya simulasi. Nah, ADC ini sangat penting kalau besok kalian praktek atau bermain-main dengan software, di mana kalian akan membaca data-data analog dan dikonversikan menjadi data digital. Nah, Analog to Digital Converter adalah microcontroller berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi data analog ke data digital. Jadi, data-data analog sudah kita bahas di teori ya, jadi macam-macam data analog adalah data yang bisa kita rasakan ya, seperti panas dan sebagainya. Nah, itu untuk dibaca ke dalam sistem perlu adanya alat untuk mengkonversi ya, menjadi data digital. Nah, salah satunya adalah ADC ini, Analog to Digital Converter. Ini kita kali ini belajar konsepnya saja ya, macam-macam sekali jenisnya, jadi dari umumnya ADC ini terdapat pada macam-macam sensor, baik sensor panas, sensor kecerahan ya, kecerahan cahaya, sensor gerak, dan lain sebagainya. Ya, data-data analog tersebut diubah menjadi data digital dan bisa dibaca di microcontroller, sehingga kita bisa menggunakan data digital itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian, prinsip dasar ADC ya, dalam ADC, ada beberapa prinsip dasar saja sih ya, jadi nggak harus ini ya. Kecepatan sampling adalah seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada jeda waktu tertentu. Nah, ini cukup penting, jadi kalau besok kita bermain-main dengan sensor, nah, jangan menggunakan delay yang sangat rendah, sehingga sensor dibaca terus-menerus. Ini akan, yang pertama mungkin data masuknya akan sangat banyak sekali, kemudian malah akan membuat bingung, membuat bingung ya, seperti contohnya mungkin membaca sensor suhu. Sensor suhu itu, kalau untuk membaca valid harus dirata-rata, misalkan seperti termometer dirata-rata, 1 menit baru kita ketemu, oh, 1 menit ketika si sensor suhu ini membaca suhu kita, rata-ratanya 36 derajat. Nah, kalau kita pengiriman datanya selalu sporadis ya, sporadis terus-menerus, setiap millisecond kita kirim, maka akan banyak sekali data masuk ke sistem kita, sehingga malah kemungkinan akan membuat floating atau membludaknya data. Jadi, jangan terlalu sering ya, mengkonversi datanya ketika mengkonversi pembacaan sensornya, jadi dikasih jeda waktu cukup renggang ya, minimal, ya paling enggak 100 milisecond atau 500 milisecond, atau mungkin 1 detik sekali baru dikirim sinyal itu. Kemudian, resolusi ADC, yaitu menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Jadi, umumnya, resolusi datanya, datanya dari minimal sampai maksimal, itu dari 0 sampai 1023, sehingga ada 104 data, angka, range angkanya dari 0 sampai 1023. Dan itu umumnya adalah membaca voltaser, mengkonversi voltaser dari sensor diubah menjadi data digital. Nah, semakin tinggi range-nya ini, itu semakin bagus. Umumnya, kalau di Arduino, itu range-nya dari 0 sampai 255, tapi ada juga yang 0 sampai 1023. Pada simulasi kali ini, kita akan membutuhkan beberapa alat atau software atau tools ya. Yang pertama, CVAVR seperti biasa untuk mengkoding-nya. Kemudian, Proteus. Nah, karena kita hanya basic-nya saja, pendahuluan ADC ya. Jadi, memahamkan kalian apa itu ADC, maka kita hanya butuh ATMega. Kemudian, LCD untuk menampilkan data digitalnya. Dan Potensio atau Variable Resistor, ini untuk simulasi ADC-nya ya. Jadi, simulasi sensornya saja. Jadi, prinsipnya seperti listrik yang ada di Potensio. Itu kan datanya seolah-olah data analog ya. Karena bukan on-off, tapi seperti dimmer. Jadi, nanti kita bisa mengkonversi data-data analog ini yang dari Potensio menuju LCD menjadi data digital. Nah, mari kita langsung buka Proteus-nya. Kita ke Proteus butuh alat ya. Alat yang digunakan adalah seperti biasa, ATMega. Sepertikan saja, ATMega32. ATMega32 di sini ya, sudah saya masukkan. Kemudian, LCD yang 16x2. LCD 16x2, alapan nomor LCD. Sudah pernah diperhatikan juga. Kemudian, Potensio atau Variable Resistor. Pot HG gitu. Nah, ini Pot HG. Variable Resistor. Bentuknya, kalau bentuk fisiknya ini seperti volume control ya pada umumnya. Puteran seperti itu ya. Tapi, ini naik turun-naik turun nanti penggunaannya. Nah, kemudian penyusunannya bagaimana? Penyusunannya seperti ini. LCD di Port C. Boleh di Port D. Boleh di Port B. Kemudian, input ADC-nya harus di Port A. Kalau kita baca di sini ya. Kita baca di sini. Port A0, ADC0. Port A1, ADC1. Dan seterusnya. Nah, jadi input ADC yang disequat oleh ATmega itu ada di Port A. Jadi, jangan salah ya. Jadi, hanya ada 8 inputan ADC yang bisa dibaca oleh ATmega ini. Nah, kemudian jangan lupa pula ini dikasih power ya. Diberikan power agar bisa membaca listrik dari potensio ini. Ini juga potensio-nya. Yang satu ke power, yang satu ke ground. Yang penting ini juga harus di-on-kan. Nah, kurang lebih konfigurasinya sesederhana ini. Karena nanti kita akan simulasi dasarnya saja. Nah, setelah kita selesai merangkai skematik ini. Kita menuju ke CV-AVR untuk konfigurasi coding-nya. Mari ke CV-AVR. Nah, ini di CV-AVR-nya seperti biasa. Kita bikin project baru ya. File, new project. Pakai yang atas seperti biasa. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kita pakai ATmega32. Kemudian clock-nya seperti biasa. 12 MHz atau 12 juta Hz-nya. Kemudian port-nya. Tadi seperti di awal. Input-nya pakai port A. Karena ADC menggunakan port A. Kemudian LCD-nya kita pakai port C. Kalau di contoh tadi ya. Pakai port C. Sehingga kita port C sebagai output. Nah, kemudian jangan lupa di-enable dulu. LCD-nya bagian sini ya. Alphanumeric LCD enable. Ini pakai 16 kali 2. Pakai port C. Semuanya port C. Port C. Port C. Port C. Dan port C. Kemudian ada di sini. Analog to digital converter. Kita enable ADC-nya. Enable ADC-nya. Voltase-nya berdasarkan RF. Jadi ada voltase-nya di sini. Nanti karena tadi di Proteus. Kita RF-nya sudah terhubung dengan voltase. Pur demikian di sini. Kalau sudah kita save, generate program, and exit. Nanti akan seperti biasa ya. Di save tiga file yang berbeda. Kita save. ADC misalkan. Nah, saya kasih nama ADC. 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 ADC di sini. Nah, akan muncul seperti biasa. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan library di bagian sini. Apa saja library-nya. Ini di bagian sini juga boleh. Pakai include. Nah, yaitu stdlib.h. Standar library. Kemudian ada delay juga. Kemudian ada standar input-output. Include standar std.io. I.O. dot H. Atau dot H ya. Standar input-output dot A. Nah, kemudian kita redeklarasikan variable untuk ADC. Jadi kita pakai karakter. Mau namanya apa? Misalkan data ADC. Nah, seperti ini. Sebesar mungkin saya contohkan 32 karakter panjangnya ya. Nah, seperti ini. Dan yang di bawah kita biarkan saja. Ini konfigurasi ADC-nya sudah ada semua di sini. Sudah ada semua sampai di bagian bawah. Kita langsung ke program utama. Decoding utama di bagian while ya. Bagian while. Nah, kita langsung menulis di LCD-nya. Langkah utama. Kita bersihkan dulu LCD-nya. LCD clear. LCD clear. LCD clear. Kemudian kita masukkan variable ADC. Yaitu pakai sprint app. Sprint app. Kita menggunakan deklarasi variable data ADC tadi. Yang di atas tadi. Di global variable. ADC, ambil datanya. Kemudian kita akan membaca data ADC ini. Itu akan diisi pembacaan di pin 0 pada port A. Yaitu ADC 0 di sini ya. Yang akan kita baca adalah ADC 0 di sini ya. ADC 0. Maka kita akan membaca read ADC. Yang akan kita baca adalah ADC 0. Nah, lebih seperti ini. Kemudian kita ke koordinat dulu. Setting koordinat LCD-nya. 0 dan 0. Nah, untuk menuliskan data ADC ini. Ini bisa diganti apapun ya nanti. Langsung kita tuliskan di bawahnya LCD underscore UTS. Yaitu data ADC. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih delay. Untuk jarak pembacaannya. Nah, di sini 100 milisecond. Jadi nanti kita akan membaca ADC di pin 0. Kita save. Harusnya tidak ada error. Ya, tidak ada error ya. Setelah compile, baru kita buka di bagian sini. Doppel klik seperti biasa. Nah, cari file-nya. Di debat. Excel ADC.exe ya. .exe ya. Kemudian jangan lupa ck cell of use-nya kita setting. Clock in external. External call. Di sini dituliskan 12 MHz. Yaitu 12 juta hertz. Nah, seperti ini ya. Jadi, ck cell clock, cell fuse. Ini diganti external clock. Kita tuliskan di sini. Seperti konfigurasi awal di CVAPR tadi. Oke. Kemudian kita play di sini. Nah, akan muncul data di sini. Ya, 50% di potensio akan kebaca 5.12. Kalau kita minimalkan. Jadi, 0. Di sini listriknya. Kebacanya data digital 0. Data analognya maksimal. Akan kebaca 1.0.2.3. Nah, jadi konsep ADC seperti ini ya. Jadi, di sini adalah data analog. Ini bisa saja dari sensor. Atau potensio seperti ini. Dan lain sebagainya. Ya, umumnya si sensor ya. Sensor masuk ke sini ke ADC. Dikonversi oleh Atmega menjadi data digital. Nah, data digital ini nanti bisa kita olah lagi. Jadi, kalau misalkan ini. Misalkan saja ya. Penggunaannya nanti implementasinya. Misalkan potensio ini adalah sebuah sensor suhu. Di mana sensor suhu itu range bacanya antara 20 derajat. Nah, kalau 0 di sini berarti nilainya nanti 20 derajat. Kemudian sampai dia 40 derajat. Kemudian kalau dia 100% di sini. Nanti nilainya adalah 40 derajat. Nah, di sini nanti dikonversi 40 derajat. Pakai perhitungan matematika. Tinggal dibagi saja. 40 derajat. Nah, kalau kita baca di sini. Nanti kita bisa menambahkan volmeter ya. Kita bisa membaca volmeter di sini. Ya, ambil di gambar seperti tester ini ya. Kemudian cari di sini ada DC volmeter. Kalau kita pasangkan di sini. Mungkin disambungkan di sini. Ini dengan positif. Kemudian ini dengan ground. Ya, kita play. Nah, di sini terbaca listriknya. Listrik maksimal di sini ada 5 vol. Nah, kalau di sini 5 vol. Nah, di sini 1023. Jadi, nanti data 1023 ini bisa dikonversi. Kita ubah value-nya. Ya, tentunya dengan pembagian matematis. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa. Oh, 1023 ternyata adalah 5 vol. Kemudian kalau di tengah-tengah sini. 49 persen. Ini 2,45. Yaitu 502 harusnya. Kalau 50 persen. Coba dapatnya 50 persen. Susah ya. Ke 50 persen. Itu nanti nilainya di sini 5,12 seharusnya. Di sini juga 2,5 pas. Nah, kemudian kalau di sini 0. Ini 0 vol. Di sini juga 0 vol. Jadi, pembacaannya seperti itu ya. Jadi, inilah base-nya. Atau basic-nya dasarnya dari sensor-sensor. Sensor-sensor elektronika. Yaitu ADC. Analog to Digital Converter. Jadi, modal kalian bermain sensor. Yaitu semuanya adalah ADC. Data analog di sini. Di sini analognya voltasenya ya. Data analog. Itu dirubah menjadi bit-bit data digital. Mau sampai berapa bit. Kalau di sini sampai 10 bit ya. 1,0,2,4 itu. Kita coba saja pakai kalkulator. Biner. 1,2,3,4,5,6,7,8. Kalau 8 bit dia maksimal datanya 255. Berarti hanya sampai 254. 0 sampai 254. Kalau 10 bisa sampai 1,0,2,3 ya. 1,0,2,3. Kalau 8 tadi 255 ya. 256 ya. Totalnya 0 dengan sampai 255. Nah, ini tadi kedetailan data ya. Berarti ini bisa sampai 10 bit detailnya data. Nah, demikian praktikum simulasi ADC. Semoga kalian bisa memahaminya konsep dasar ADC. Silakan diotak atik lagi. Ditambahin lagi mungkin ya. Ditambahin lagi. Misalkan beberapa sensor sekaligus. Apa yang akan terjadi. Contoh eksplorasi ya. Tambahan lagi. Nah, bisa langsung 3 masukan. Bahkan bisa sampai 8 harusnya ya. Nah, ini bisa kalau bagian sini potensio 1 kita geser. Yang berubahnya data ini. Potensio 2 kita geser. Yang berubah yang tengah saja. Potensio di geser. Nah, ini bisa kita otak atik. Bisa dimodifikasi lah ya. Nah, silakan belajar lagi konversi ADC ini. Eksplorasi lagi lebih dalam. Selamat belajar. Terima kasih.